Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi dengan giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Halo guys, kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke remote kita Dan disini kita bakal main di pertandingan Bundesliga lagi Ini adalah pertandingan ke-15 kita berhadapan dengan Mainz ya Jadi kita langsung aja kali ya, gak usah berlama-lama Next di tanggal 11 dan ini ada, oke oke ada transfer untuk Warner dari Oviedo Kita accept aja ya Dan ini ada match schedule Leverkusen vs Dortmund Di tanggal 19 Februari awalnya Tapi dimundurin menjadi 20 Februari ya, mundur satu hari doang Jadi kita langsung aja nih Nah itu juga kita laga wajib menang itu Lawan Leverkusen nanti Biar kita bisa menggeser posisi Leverkusen Oke, dan ini kita bakal menjamu Mainz Jadi bakal pake baju W-nya si Mainz Dan tentunya disini main Julian Brand dulu Karena di episode sebelumnya Lagau Charlie tuh udah main si Royce Dan untuk cadang kita pastinya Lucas Torreira dan juga Yorente Delic out dulu kita masukin si Hiluk Ehrer Osman Nebele gantiin Jaron Sancho Hiroki AB masuk juga gantiin Leon Bayley Kemudian Pilforian juga naik Di sini Hermoso gantiin Zagadou dan Kapten Ya udah bener udah Zagadou Kaptennya Kemudian ini aja kali ya untuk line up-nya Jadi Mana nih si Paslak Bafonta Ini saya naikin Gomez sama Burnett Oke, jadi itu dia aja untuk line up-nya Dan kita langsung gas ke pertandingannya Let's go Oke, jadi udah hujan salju lagi nih Di Signal Udino Park Malam hari pula Semakin dingin cuacanya Dan kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan Top scoring clubs Bursa Dortmund Seperti biasa sih Kalau kita mainin series FIFA Ini masalah Jumlah goal yang tercipta itu banyak banget Entah itu di series Madrid MU ataupun Dortmund ini Osman Dembele Dan ini dia starting line up dari Bursa Dortmund Ada pick for Hakimi Zagadou Kehrer, Alexander Arnold Llorente, Torreira Kemudian ada di tengah ini Julian Brandt, Hiroki Abe Osman Dembele Dan penyerang tunggal kita ada Gonzalo Guedes Ini mungkin bacanya Guedes ya Guedes, Guedes Atau Guedes sih Guedes Kayaknya si Guedes ya Ya Guedes aja lah Biar Indonesianya keliatan gitu Dibaca Indonesia aja Guedes gitu Oke dan line up dari FCV Mainz 05 ya Ada Buitius Kemudian 2 penyerang mereka ada Full crook sama Garcia Malong ya Oke Di posisi CDM Ini seperti biasa Untuk pertandingan Bunda Sediga Kita mesti full konsentrasi Siapapun lawannya Mau klub besar Ataupun klub kecil Karena ini sangat-sangat Tidak diduga ini Biasanya kita kalah Lawan tim kecil Dan Malah menang Lawan tim besar Oke Jadi kita Mulai aja kick off Babak pertama antara Borussia Dortmund Versus Mainz 05 Oke Kemudian Dembele sekarang Memegang bola Yorente Kasih ke Hiroki Abe Julian Brandt Ada Baku Intercept yang Cukup baik Oh Yorente Good job Hiroki Abe Julian Brandt Kasih ke depan lagi Hiroki Abe disana Dan Out bolanya Kenny Kasih ke Kike Butius Waduh Wah Kosong Kosong boy Berbahaya sekali Berbahaya Oh my god Tukan Berbahaya sekali Di menit ke 7 Kita udah Kebobolan Sudah dicoba Dibuang sih Oleh Kehrer tadi Tapi sayang banget Bolanya mantul Itu Tuh Kena Pemain dari Mainz Satu Satu Gosong Tuh kan Di Bundesliga Susah banget loh Aduh Julian Brandt Oke Julian Brandt Masih Julian Brandt tuh Boleh bisa langsung Kita membalas Satu gol Alah Ditepis sama Keeper Aduh Hyundai Nah Julian Brandt tadi Kasih ke Osman Nembele Torera Ayo dong Lokas Torera Wah Dembelek Kasih ke Arnold Alexander Arnold Aduh Baku Wah Cepat banget Si Baku Insua Gila bagus sekali Mainnya Mainz Bertekan banget Dormund Insua Dembele Oke Good Kasih ke Torera tuh Come on Osman Nembele Gak ada yang bisa ngejar dia tuh Come on Pemain tercepat Dormund saat ini Osman Nembele Masih Dembele Ah Betius Insua Lokas Torera Aduh Gila Wah Wah No Pick for Kebobolan Aduh Why 2-0 Mimpi buruk lagi dong Nih Sudah Sudah ditepis sih Cuman masuk Tetap bolanya Ini ya Kayak kena Lengannya Si Bukan tangannya Tapi lengan Itu Wah Parah Parah 2-0 Di bobek pertama Lukas Torera Bisakah Dormund Comback ya Tolonglah Julian Brand Gonzalo Brand Julian Brand Dishooting dan Oh Masih diatas Mr. Gawang Tendangannya Kita lihat Ada Zagado Gabriel Real Oke No Zagado good Karer Julian Brand Wow Yorente Oke Julian Brand Come on Brand 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 Dishooting dan Wah Masih bisa Masih bisa diamankan oleh keeper mains Padahal saya yakin banget Itu bisa goal tadi Tendangannya Julian Brand Udah gak diragukan Sebenernya Cuman Astaga Kiroki AB Aduh Tolonglah Jangan kali lagi Please Wah Oke Dibong aja sama Yorente tadi Waduh Oh my god Pierce Gabriel Dan Oh Gila Bener-bener Nightmare Untuk Dormund nih Hari ini 3-0 Aduh Why Ganti formasi sih Harus kita ini Kita ganti formasi Coba ya Ke 4-3-3 Dan kita ganti juga Taktiknya ke Fast Bull Up Kita coba Biar gak apa-apa Kita kuras aja Stamina pemain kita Memang kalau pakai Fast Bull Up itu Stamina pemain kita Jadi berkurang Terkurang banget ya Terkuras banget Oke Bentar Kita pause dulu Dan ganti formasi Saya bakal coba Pakai 2 Camp ya 2 gelandang Serang Jadi Jadi disini Torera CDM Torera aja mungkin Jadi CDM Kemudian Langsung kita masukin Pilvoden Disini Oke Kita coba ya Di menit ke-37 Kita udah langsung Melakukan pergantian Pemain Oh bentar Belum ini ya Taktiknya tadi Belum kita ubah Fast Bull Up Oke Apakah ada perubahan Tolonglah 3-0 loh Yang artinya kita harus mencetak 4 gol Untuk memenangkan pertandingan ini Minimal Yah Pilvoden Ayo dong Tunjukkan Pilvoden Kemampuanmu Arnold Locastorera Julian Brand Waduh itu Itu Kalian bisa lihat tadi The back dari Main situ Benar-benar banyak banget Insya Allah Guedes Kasih ke Locastorera At least kita mencetak 1 gol nih Sebelum pertandingan Babak pertama berakhir Ah Sayang sekali Nebel ya Lucas Sorera Julian Brand Brand Gonzalo Oh Damn Ayo dong Dormun Masa ia go 0 gol di babak pertama Nah Julian Brand Dishooting Come on Nah Kontribusi dari Pilvoden Ayo Tinggal Berapa lagi 3 gol lagi Oke jadi Kebalikannya nih Kalau tadi Di UCL itu Royce yang cetak gol Hari ini Julian Brand ya Di Bundesliga Oke oke 4 gol sudah Julian Brand Di Bundesliga Dan kita langsung lanjut lagi Bitsius Ayer Insya Tackle Allah Lolos dong dia Dan Astaga Tiba Tiba Aduh Kike Ini kok jadi Peak 4 Jadi kayak gini Ini apakah memang Kayaknya ganti Kita harus ganti Peak 4 Dia sama sekali Nggak melakukan Save Hanya diliatin Tuh Wah Parah Parah Dan itu dia Half Time Weasel Aduh PR kita jadi makin banyak Kita harus mencetak Keempat goal Di babak kedua Kacau banget Ya kita unggul loh Dari segi possession Tapi sayang banget Dari segi Goal Kita kalah Kalah jauh Oke Peak 4 harus diganti nih Harus Noobal masuk Oke One Kenny Hack Luceus Oke Baku Torera Dembele Alah Nah Doka Torera Gitekel Wah Malu-malu ini banget Kita main di signal Iduna Park loh ini Tapi memang agresif banget Permainan dari Mainz ya Kelihatan banget Tempo permainan itu Bagus sekali Wow Baku Gabriel Oke ini Balik ke Kunde Harusnya harus cepat nih Mencetak goal Aduh Aduh Hakimi Hiroki AB Come on Hiroki AB Gas terus Ah Gak bisa nih Nah AB Come on Nah Hiroki AB Misal guys Julian Brand Oh my god Kartu kuning ya Untuk Lucas Torera Oh ini yang berkat Tackle tadi sih Aduh Tapi sayang itu Shootnya Julian Brand tadi Kenapa jadi Tinggi banget lah Padahal udah bisa goal sebenarnya Aduh Ini kalau kita menang disini Keajaiban banget loh Julian Brand Nah Aduh Fernandes Habis Ngebantai A9 Kali ini kita yang dibantai Tuh Gila Ampun saya Jadi Skill dari para pemain-pemain Main sini jadi kayak Tim raksasa gitu loh Ya kalau Bayern yang kayak gini Atau mungkin Leverkusen Yang modelnya kayak gini Mainnya ini Kita gak heran sih Cuman Untuk Main Aduh Gila 5-1 Wah salah satu top scorer Di bonus 3 tuh Udah 9 goal dia Arnold Kasih ke Phil Foden Julian Brand Oh Baku Nah Kenny Alah Tuh Kalian bisa liat ya Satu pemain aja tuh Kenny Kayak orang gila Bawa bolanya Tuh Gila banget Wah Wah Parah Keherer Kasih ke Zagadou Julian Brand Ya jadi kita mencoba aja Sebisa mungkin ya Memperkecil ke Tertinggalan kita Lukas Phil Foden Oh Kacau boy Udah menit 71 Out Out Baral tadi di akhir babak pertama Itu bukan di akhir sih Sebelum babak pertama selesai Itu Kita udah ada harapan Dengan mencetak satu goal Tapi sayang sekali Malah Insya Allah Guedes Wah Kena tiang lagi Tiang juga gak mendukung kita Alah Noble Keherer Udah Udah gak ada harapan Dembele Kalau segera untuk Nyetak satu goal sih Ya iya Masih bisa Cuman Kalau untuk memenangkan Pertandingan ini Udah Kayaknya udah gak mungkin Hack Gila agresif banget Lincah banget Pergerakannya Speed mereka Shooting mereka Pass speednya Gila Meningkat tajam Pak Pierce Gabriel Oke Noble Good save Aduh Kacau Satu Pergantan pemain lagi nih Kita mesti lakukan Dan Ya Saya pilih ganti aja sih Siapa bagusnya nih Julian Brand aja kali Kita ganti Kita ganti dengan Gomez Ampun saya Gila Oke Masyal Come on Hakimi Hero QAB Udah kehabisan stamina Hero QAB Rio Gomez Bill Foden Alah Bill Foden Lucas Torreira Hampir aja tuh Kalau kena tadi Itu bisa kartu merah Arnold Arnold Sergio Gomez Insya Allah No hack Kuat banget Bahkan dengan ganti Formasi kita Masih belum bisa Merubah apa-apa Yang Tosun Gak ada goal Sama sekali Di babak kedua Untuk Dormund Hakimi Good Kasih ke Sergio Gomez Udah masuk Injury time Pas pandem bela Sekarang Insya Allah Ah Damn hack Bagus sekali Mainnya Dan itu dia Full time Wizzle Gila Mainz 5-1 Kandang Dormund Ini loh Dan kita Dipermaluin abis Oke Skor terburuk Sejauh ini Musim ke 3 Ya kita punya 6 shot 4 on target Sama sih Dengan Mainz Punya 6 shot 5 on target Ya beda 1-2 on target Tapi dari segi goal Mereka ampe mencetak goal Dari segi Position Unggul sedikit lah Si Mainz ini Aduh Gak mampu berkata Kata saya Oke kita next aja Dan itu Memperburuk Posisi kita Di Bundesliga Tentunya dengan Tidak mendapatkan Poin sama sekali Dan Sudah pasti Si Bayern Leverkusen ini Pasti menang lah Yah Apaan Great work Ah Dari segi target Penjualan jersey Doang kita Great work Oke Jadi ini dia Kalian bisa lihat Untuk Ya Kita sekarang Sudah selisih 7 poin Dari FC Bayer Munich Dan Lipsic di posisi gedung Dengan 35 poin Leverkusen 34 poin Sayang sekali Mainz ini Posisi 10 Sekarang Gila Ini saya gak ngerti Siapa nih Yang bisa ngalahin Dia dengan 8 kali Kekalahan Itu Padahal mainnya Bagus banget Yah Tapi yaudahlah Memang kayak gitu Difficulty memang Sudah Gila Ya jadi Next match ini Wajib banget Kita menang Lawan Lipsic nih Oke Jadi Saya akhiri dulu Untuk episode Kali ini Thank you banget Untuk teman-teman Yang udah menonton Dari awal Sampai habis Dan Kita ketemu Di episode Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di atas